selamat menikmati kami dari kelompok KCR Tangerang, Komunitas Cintar Rukia Tangerang kali ini pada pelatihan di Janu Padang, Pasar Minggu kami mempunyai beberapa jimat yang diberikan oleh peserta pelatihan ini ada beberapa ya, seperti bacaan-bacaan yang gak jelas untuk tulisan Al-Quran, umpah raja, ada gigi hewan ini pada akhirnya sih makanannya jin, tulang-tulang hewan dan gigi-gigi hewan kemudian ada uang, ini sebagai penghasilan penambar seki makanya derajah nah, ini ada batu cincin kebanyakan umat sekarang ini menggunakan batu cincin sebagai jimat sekarang gak langsung digunakan sebagai jimat, jadi hati-hati dan hampir semua hadis-hadis mengenai batu cincin yang digunakan Rasulullah itu adalah hadis palsu jadi hati-hati ya, jangan dipakai ini ada batu lagi, ini ada keris, keris kecil ada uang real ini ada tulisan-tulisan Al-Quran ini ada daun jimat-jimat ini pada hakikatnya hanya mengantarkan pada kesirikan dan jimat-jimat seperti ini pada akhirnya akan menyakiti sendiri para penggunanya bukan membawa resiki, malah menyakiti penggunanya jadi kali ini kita akan mengajarkan mengenai tutorial membakar-membakar jimat tutorial membakar jimat nah, membakar jimat itu pada hakikatnya sama seperti melakukan rukiah cuman, sebelum kita melakukan pembakaran jimat kita sebaiknya melindungi diri kita paling bagus itu wudhu, pertama kita berwudhu setelah itu membaca tauts setelah itu membaca dua pelindungan yang paling standar seperti ausu di kalimati, lai tamati, misyori mahala itu bisa diulang dua sampai tiga kali nah, pada prosesi pembakaran jimat yang standar seperti ini kita boleh hanya membaca ayat kursi sambil membakar jimat itu boleh nah, membaca jimat yang memang berupa benda-benda pusaka seperti tombak, keris, dan lain-lain kaya bedil, pokoknya semua kujang, benda-benda pusaka yang lebih itu itu dibakar kalau lebih baik dibaca dengan surah al-salah-salah itu dibaca berulang-ulang kemudian dihancurkan, dipatahkan, atau dipotong nah, kita akan mengulai proses pembakaran jimat pertama kali ketika kita membakar jimat kita harus menghinakan dulu jimat ini nih kita hinakan dulu jadi benda-benda ini dulu kan dipuja-puja sama penggunanya yang dipuja-puja sama dukun sama setan dan sekarang kita hinakan cara menghinakannya itu cukup kita membaca al-fatihah sekali kita baca al-fatihah ya أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratul musta'in Siratul lazina an'amta alaihim Khairil makhdubi alaihim waladda'alin Amin Setelah kita membaca kita menghinakannya dengan meludainya Gak cuman-cuman ini kita ludai Untuk menghinakannya kalau perlu agak Kejak-kejak dulu boleh Ini udah terhina Jadi benda-benda ini udah terhina Yang dulu dipuja-puja Sekarang kita hinakan Nah Kali ini kita akan membakar yang pertama itu Pertama benda-benda yang berupa kertas Itu dibakar Nah untuk berapa benda Seperti benda-benda yang dalamnya berupa kain Setelah itu diisi atau dipalur oleh minyak-minyak Seperti minyak nisep Minyak sofran Itu hati-hati Ketika membakarnya lebih baik kita menggunakan masker Karena ketika dibakar Asapnya bisa terhidup masuk ke badan kita Dan itu biasanya ada efek langsung kuyang Atau langsung lingnu Was-was Itu ada efek dari itu Jadi untuk yang Si apa Jimat-jimat kelas berat Hati-hati Yang kita bakar dulu Nah membakar jimat ini seperti membakar sampah Biasanya memang pada dari sana ini sampah Kita membakarnya dengan baca ayat kursi ya Aduhzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihahim Al-Fatihahim Ta'h sẽ sẽ ng Al-Fatihah 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 Al-Fatihah